Di satu hari Nabi Muhammad SAW sedang menggembala kambing di belakang rumah bersama saudara-saudara susuanya Tiba-tiba datang dua orang berpakaian putih yang lalu memegangi Nabi Melihat ini saudara-saudara susuanya langsung berlari ketakutan memanggil ibu bapak mereka Dua orang berpakaian putih itu lalu menelentangkan Nabi Muhammad SAW Mereka membelah dada beliau mengeluarkan jantung membelahnya Seorang di antara mereka mengeluarkan gumpalan hitam yang ada di dalam jantung kolbun Nabi Membuangnya lalu berkata ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu Kemudian dicucinya jantung Nabi dengan salju di baskom emas yang mereka bawa Salah satu dari kedua orang itu berkata kepada satu yang lain Timbanglah ia dengan sepuluh orang dari umatnya Orang yang disuruh itu lalu menimbang Nabi dengan sepuluh orang umatnya Ternyata Nabi lebih berat dari mereka Timbanglah dia dengan seratus orang dari umatnya Orang kedua menimbang Nabi dengan seratus orang umatnya Ternyata Nabi lebih berat Timbang dia dengan seratus orang dari umatnya Orang kedua itu pun menimbangnya Dan ternyata Nabi Muhammad SAW lebih berat Orang pertama itu lalu berkata Biarkan dia demi Allah Seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya Dia lebih berat daripada mereka Mereka lalu menata dan memasukkan jantung Nabi di tempat semula Terima kasih telah menonton